Intro Selamat pagi, salam sitra Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel Sejak akhir-akhir ini kita mendengar Pelbagai perkara untuk cuba menyerang kerajaan perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim Yang dititahkan oleh keboduli yang mahamulia yang dipertuan agong ini Pelbagai dibuat laksana Usaha yang tak henti-henti untuk menjatuhkan kerajaan Ada yang cuba memfitnah Ada yang cuba menabur kebencian Ada yang cuba menabur macam-macamlah berita palsu Ada juga yang mengatakan macam-macamlah Ada yang berani cakap konon tumbangnya kerajaanlah Ada yang tarik sokonganlah Dan ialah pelbagai langkah, pelbagai kaedah dilakukan oleh pelbagai pihak ini Untuk cuba menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim Terkini adalah fitnah yang dibuat Kononnya berkaitan dengan tebatan banjir yang sebelum ini kita tahu Isu ini amat panas kerana berlaku sedikit penyelewengan ataupun kerugian Kerana tata kelola yang kurang kemas Menteri Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Nik Nazmi Nikmah Ahmad Menggesa pada hari ini supaya Polis menyiasat dalam fitnah projek tebatan banjir Kita sangat mengalu-alukan cadangan dan perkara ini Supaya orang-orang yang tak serik-serik Memfitnah perbuatan dosa besar ini Dapat dihentikan dan dapat diheret ke muka pengadilan Sekurang-kurangnya mereka insaf Dan tidak lagi melakukan perkara tersebut Nik Nazmi Nikmah Ahmad Menggesa pihak polis untuk mengenal pasti Pelaku yang terlibat dalam dakwaan Membocorkan maklumat sulit kerajaan Serta memfitnah namanya dan Perdana Menteri Anwar Ibrahim Berkaitan kelulusan projek rancangan tebatan banjir RTB Persekutuan Nik Nazmi berkata Satu laporan polis telah dibuat oleh pejabatnya Terhadap beberapa akaun media sosial di Facebook, TikTok dan Telegram yang mendakwa Dia bersama-sama Anwar meluluskan projek tebatan banjir Tanpa melalui proses sewajarnya Inilah yang kita mahu supaya Semua orang terutamanya pengamal media sosial Yang tak serik-serik, tak henti-henti menabur fitnah Dapat dikemukakan atau dibawa ke muka pengadilan Khususnya yang mencuba untuk memfitnah Anwar Ibrahim Dalam projek tebatan banjir yang kononnya Tanpa melalui proses sewajarnya ini Ini secara jelas telah mendorong orang awam Yang membaca hantaran tersebut Membuat tanggapan bahawa Kami menyeleng dana awam tersebut Kata Nik Nazmi Sehubungan itu saya berharap Pihak polis dapat mengenal pasti Dalam disebalik tuduhan palsu Fitnah dan kebocoran maklumat sulit kerajaan dengan kadar segera Saya juga ingin menegaskan komitmen Kerajaan Perpaduan dan Kementerian Sumber Asli Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Terhadap tata kelola baik Yang dan tahap integriti yang tertinggi Kata beliau lagi Mengulas perkara ini saya ingin bercakap tentang Kebocoran maklumat sulit kerajaan Menjadi persoalan netizen sehingga ke hari ini ialah Bagaimana maklumat-maklumat sulit kerajaan ini Kalau benar itu ialah daripada kerajaan Boleh disebarkan Siapa sebenarnya orang dalaman yang berani-berani Menyebarkan maklumat Membocorkan maklumat sulit kerajaan ini Apa yang ada di fikiran orang yang membocorkan Maklumat sulit ini Tidakkah mereka takut bahawa itu Akan menjejaskan kerjaya Bahkan boleh diherit ke muka pengadilan Kerana Dalam akta kerajaan ada berkaitan dengan maklumat sulit Atau Arahan sulit Daripada kerajaan Sekiranya mereka Benar-benar berintegriti tinggi Pegawai awam itu berintegriti tinggi Beliau tidak akan berani Melakukan Sekali-kali melakukan Perbuatan Membocorkan maklumat sulit kerajaan ini Orang-orang seperti ini harus dihukum Kerana Bayangkan Baru maklumat sulit berkaitan tembatan banjir Bayangkan Kalau maklumat sulit berkaitan keselamatan negara Seperti ketenteraan Dan Sebenarnya Pertahanan negara Itu Kalau berlaku Hancurlah Malaysia Jadi Orang-orang seperti ini Janganlah disimpan terlalu lama Sepatutnya Dipecat saja daripada pekerjaan Dan diherit ke muka pengadilan Saudara-saudara sekalian Orang yang tidak berintegriti seperti ini Patut dihukum dan diberhentikan saja kerja Nick Nazmi yang juga naib presiden PKR Tidak menamakan akaun media sosial Atau maklumat tepat yang dikatakan bocor itu Bagaimanapun Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Sari Dilaporkan Haraka Deli Memetik surat tular yang didakwa Daripada Nick Nazmi kepada Anwar Surat yang didakwa itu Mengandungi Syarikat atau senarai syarikat-syarikat yang difikirkan Mampu memenuhi kriteria untuk rujukan dan pertimbangan Perdana Menteri Bagi tujuan penyertaan dalam proses tender Projek tebatan banjir Soalan saya Sejak bilakah apa yang disebut sebagai tender terbuka Tiba-tiba menjadi tender terbuka terpilih ini Tanya Ahmad Fadli Ahli Parlimen PAS itu juga mendakwa Suri yang masih belum disahkan kesahihan itu Bertentangan dengan janji Anwar untuk ketelusan dan takbir urus yang baik Kena ingat Walaupun dicob sulit di atas surat yang sangat jelas maksudnya ini Pegawai-pegawai kerajaan sendiri sangat meluat dengan amalan luar kebiasaan seperti ini Kata Ahmad Fadli Anwar berkata Anwar ketika tidak sampai sebulan megang jawatan Perdana Menteri pada dizimber tahun lepas Telah mengarahkan kajian semula kelulusan tender bernilai RM7 bilion di bawah projek RTB berjumlah RM15 bilion yang dijalankan melalui rundingan terus dan bukannya proses tender Pada masa itu Anwar berkata Proses tender terpilih akan membolehkan Kerajaan mencimatkan RM1.8 bilion dalam projek tebatan banjir tersebut Bayangkan saudara-saudara sekalian Dengan adanya proses tender terpilih dihapuskan Proses tender terpilih ini dihapuskan Maka kerajaan mampu mencimatkan RM1.8 bilion Bukan kaleng-kaleng Bukan sedikit Sebelum kita teruskan sila tinggalkan komen anda Share video ini Biar semua orang yang tak bentegriti berani membocorkan rahsia kerajaan itu Diheret ke mahkamah Terjumpa lagi Bye-bye Sub indo by broth3rmax